Selamat datang dalam perkuliahan Dekayasa Prakatunak 1 di N032. Perkenalkan, saya dosen yang akan membimbing teman-teman sekalian untuk satu semester ke depan. Silakan teman-teman bisa mengontak saya melalui email yang ada di slide ini, yaitu agnes.toba.atmarenata.ac.ig Beberapa akses online yang terkait dengan pembelajaran jarak jauh kita. Yang pertama adalah cls.marenata.edu Saya yakin teman-teman sudah memiliki akses untuk masuk ke dalamnya menggunakan NRP dan password yang sudah dikirimkan oleh program studi. Kemudian, pilihlah sesuai dengan enrollment kelas, baik itu untuk kelas A maupun kelas B. Dan di dalam CLS.marenata.edu ini akan diberikan akses untuk materi, saya akan upload ke sana. Kemudian, quiz, quiz pribadi juga akan menggunakan akses melalui CLS.marenata.edu dan links eksternal. Misalkan kalau ada video atau ada file atau bahan bacaan yang di luar CLS akan memanfaatkan akses links melalui CLS ini. Yang kedua adalah Classroom. Classroom.google.com Teman-teman pun saya yakin sudah mendapatkan aksesnya dari masing-masing crowd ini. Kemudian, teman-teman akan bisa mengakses dari Google Classroom ini dengan memanfaatkan links yang ada untuk pertemuan online tatap muka melalui Google Meet. Kemudian, ada kopian materi dari CLS juga sebagian besar, nantinya akan saya upload ke Classroom.google.com ini. Kemudian, jika ada tugas-tugas kelompok, maka pengumpulan akan dilakukan melalui Google Classroom ini. Nah, mengapa menggunakan Google Classroom? Karena yang pertama terkait dengan kapasitas, dan yang kedua, melalui Google Classroom, rekan-rekan, dan juga saya nantinya bisa turut berkolaborasi jika ada sesuatu yang perlu dikomentari atau perlu untuk dikenahi, direvisi dalam dokumen yang dikumpulkan. Yang ketiga, kita akan memanfaatkan cls.rebounds.itmaranata.org. Ini adalah sebuah software atau sistem yang sedang dikembangkan oleh kelompok risetnya Ibu Mewati, dan saya akan menggunakan cls.rebounds ini untuk melakukan presensi kehadiran melalui course rating. Nah, jika teman-teman masuk ke dalam cls.rebounds dengan menggunakan password dan juga login yang sudah disediakan, jadi untuk inisial, teman-teman bisa menggunakan NRP, dan password awal adalah OKM12345 bintang, kemudian teman-teman bisa mengganti password. Nah, setelah teman-teman masuk, teman-teman bisa melakukan pemilihan mata kuliah, kemudian teman-teman bisa nantinya masuk ke menu course rating, itu menu yang paling bawah, sehingga nantinya teman-teman bisa melakukan pemilihan mata kuliah maupun juga kelasnya, dan bisa memberikan komentar serta penilaian terhadap materi yang dibawakan oleh dosen pada sebuah sesi. Dan ingat bahwa di dalam cls.rebounds ini, teman-teman mempunyai kesempatan 24 jam sejak saat kelas dimulai untuk mengisikan presensi kehadiran. Saya akan memanfaatkan dua macam bentuk presensi, yang pertama adalah pada saat atap muka, kemudian yang kedua, recording kehadiran melalui course rating. Karena inilah yang nanti tentu akan disampaikan ke program studi sebagai bukti kehadiran. Baik, inilah terkait dengan akses online yang sudah tersedia, di mana teman-teman bisa memanfaatkan materi maupun mungkin tugas-tugas, dan juga seandainya ada kuis, melalui akses dari sistem-sistem ini. Terkait dengan penilaian, komposisi penilaian kita adalah UTS 25%, US 25%, dan KAT 50%. Kemudian, dari komposisi besar tersebut, teman-teman bisa melihat detilnya lagi, bahwa untuk UTS, yang 25% itu nanti akan dikomposisikan secara lebih detil melalui rata-rata kuis. Jadi, saya akan memberikan kuis setiap dua kali pertemuan, kuisnya pilihan ganda ataupun pernyataan benar-salah, kemudian nilai kuis itu akan dirata-rata, kemudian ditambahkan lagi komposisi dengan kuis besar, kemudian kehadiran UTS akan mengkomposisikan secara keseluruhan nilai UTS yang 25% tersebut. Demikian juga untuk UTS, 25% akan terdiri atas nilai rata-rata kuis tiga kali, kemudian tugas mandiri, ini kaitannya dengan bagaimana teman-teman akan menghasilkan laporan dan bagian yang teman-teman kembangkan secara pribadi itu perlu untuk di-highlights, dan itu akan mendapatkan komposisi penilaian tersendiri, dan disatukan nantinya dengan penilaian laporan kelompok. Jadi akan ada penilaian laporan secara individu maupun secara kelompok yang akan menjadi bagian sebagai UTS. Kemudian nilai KAT, 50% itu akan terdiri atas nilai kehadiran rata-rata dalam pembuatan tugas-tugas harian, nah kalau dihitung berarti akan ada kurang lebih 8 kali pembuatan tugas secara berkelompok, ditambah lagi dengan pekerjaan proyek kelompok secara yang besarnya, maka ini akan mengkomposisikan nilai untuk KAT. Nah, kalau diperhatikan dengan komposisi seperti ini, diharapkan teman-teman akan bisa lulus semua dalam mata kuliah ini, terlebih kalau teman-teman rutin mengerjakan pekerjaan dalam tugas kelompoknya. Ya, jadi diharapkan semua bisa memenuhi kewajiban tersebut. Tapi jangan lupa bahwa pada saat sesi UTS maupun UAS, teman-teman perlu tetap hadir untuk memberikan presensi dan juga sekaligus memberikan tugas yang diwajibkan, yaitu pada saat UTS nanti akan ada semacam studi kasus, sedangkan pada UAS teman-teman mengumpulkan laporannya. Laporan tugas kelompok. Nah, kemudian terkait dengan materi, kita akan menggunakan satu buku teks. Di sini saya pilihkan buku teks yang saya yakin bisa membantu teman-teman untuk memahami konteks pemanfaatan UML, pemodelan berbasis objek, untuk membuat analisis dan desain sebuah sistem. Saya juga sudah mengupload buku tersebut ke Classroom, yang juga nanti akan saya uploadkan di dalam CLS. Kemudian, sebagai materi tambahan, beberapa referensi terkait dengan UML dari internet juga saya rasa teman-teman bisa manfaatkan. Di sini saya pilihkan secara khusus yang mungkin akan menjadi referensi yang baik. Yang pertama adalah Tutorials Point, di mana teman-teman akan bisa nantinya mengakses beberapa studi kasus, maupun juga penjelasan secara lebih detail dengan contoh dari Tutorials Point. Dan satu lagi adalah Alan Holup's UML Quick Reference. Ini juga sumber yang sangat baik. Nah, demikianlah terkait dengan komposisi penilaian, serta materi pembelajaran buku khususnya dan sumber dari tautan internet yang bisa kita manfaatkan dalam perkuliahan kita. Terkait dengan kebutuhan perangkat lunak dalam pengerjaan tugas kelompok, terutama untuk perjalanan satu semester ini dalam tugas kelompok besar, tentu kita bisa menggunakan berbagai macam cara untuk diskusi, baik itu melalui CLS atau classroom, atau seandainya teman-teman menginginkan, saya membuka kesempatan juga untuk menggunakan WA secara grup, tentu nanti kita perlu melakukan pemilihan ketua kelas, atau mungkin melalui line atau sumber yang lain. Tapi yang jelas kita perlu punya satu grup untuk melakukan diskusi, termasuk kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait tugas dan berbagai macam hal terkait dengan mata kuliah ini. Kemudian, perangkat untuk perancangan perangkat lunak, teman-teman bisa memanfaatkan Microsoft Visio atau Visual Paradigm untuk membantu penggambaran UML, tetapi teman-teman bisa memanfaatkan banyak tools lain, sumber lain untuk menggambar diagram-diagram UML. Jadi ini saya persilahkan teman-teman untuk bisa mencari referensi dan juga bisa mencari tools yang sekiranya diperlukan. Dan tentu saja yang berikutnya adalah Integrated Development Environment atau IDE. Jadi, teman-teman bisa memanfaatkan misalnya PyCharm atau memanfaatkan NetBeans atau Eclipse untuk bisa melakukan pembuatan perangkat lunaknya. Silakan teman-teman bisa sesuaikan dengan materi tugas besar yang diambil. Terkait dengan tugas besar, saya berharap teman-teman bisa membuat kelompok, maksimal satu kelompok berisi 4 orang. Yang harapan saya akan bisa nanti punya anggota kelompok yang memiliki keahlian, misalkan melakukan analisis, melakukan coding, melakukan testing, ataupun melakukan dokumentasi. Nah, kelompok ini akan dibawa sampai akhir semester. Perjalanan kita sampai kurang lebih nanti di bulan Januari. Berarti teman-teman perlu mencari teman yang memang cocok dengan dengan apa yang teman-teman selama ini sudah lakukan dan juga bisa berkembang bersama. Kemudian, di dalam pekerjaan kelompok tersebut, dari satu studi kasus yang teman-teman nanti akan pilih, teman-teman bisa melakukan pemodelan UML dan membuat prototype aplikasinya. Baik itu berupa web, mobile, ataupun desktop, silakan nanti teman-teman bisa melakukan analisis dan juga bisa melakukan pemilihan sesuai dengan kapasitas yang teman-teman miliki. Nah, pekerjaan kelompok kita itu nanti akan kita mulai dengan membuat yang namanya SRS, Software Requirement Specification. Setelah itu, teman-teman akan masuk melakukan analisis, kemudian melakukan pemodelan atau penggambaran desain dari perangkat lunak dengan menggunakan UML, setelah itu melakukan implementasi untuk beberapa fitur yang memang sekiranya dianggap penting sebagai demonstrasi untuk prototipenya, serta mencoba melakukan pengujian sistem dengan teknik umum yang ada di dalam pengujian perangkat lunak. Nah, nanti kita akan masuk secara bertahap ke dalam tugas tersebut. Nah, di akhir pembuatan tugas, nanti teman-teman diharapkan akan bisa menghasilkan sebuah laporan, entah itu nanti mungkin dalam bentuk makalah yang siap publikasi, ataupun mungkin dalam bentuk laporan yang lebih mendalam. Tetapi yang pasti, teman-teman juga akan diminta untuk melakukan presentasi dan juga mendemonstrasikan sejauh teman-teman bisa mengimplementasikan fitur utama dari sebuah perangkat lunak yang teman-teman akan kembangkan dengan pemodelan yang didasari pada pemodelan berbasis objek dengan memanfaatkan UML. Nah, dalam pertemuan pertama, kita akan mulai membuat kelompok dan nanti tolong dilaporkan, baik itu mungkin melalui ketua kelas atau bisa juga langsung melaporkan ke saya melalui email atau melalui grup yang nantinya akan dibentuk. Nah, dalam pertemuan kita setiap minggunya, jadi kita akan ada sesi untuk tatap muka setiap minggu dalam bentuk sinkron melalui Google Meet. Tetapi pertemuan tersebut saya akan manfaatkan hanya sekedar untuk konfirmasi beberapa hal dan memberikan materi-materi yang utama saja selama kurang lebih satu jam. Nah, di luar itu, teman-teman sebetulnya diharapkan akan bisa melakukan tugas secara mandiri dan juga berkelompok dan seandainya ada tugas yang berkelompok, maka teman-teman akan mengumpulkan tugas tersebut di minggu berikutnya. Jadi, punya waktu satu minggu dan deadline-nya adalah minggu berikutnya sebelum pertemuan pada pukul 3 sore. Baik, demikian saya rasa penjelasan singkat terkait dengan peraturan kelas kita, kontrak kelas kita. Hal-hal yang terkait dengan materi, teman-teman bisa lihat di dalam silabus yang sudah saya upload, baik di CLS maupun di dalam classroom, sehingga nantinya bisa dimanfaatkan bersama dengan penjelasan singkat melalui rekaman ini untuk bisa menjadi bekal bagi teman-teman dalam memahami alur perkuliahan dan juga kewajiban-kewajiban yang perlu untuk dilakukan. Nah, terima kasih untuk perhatian teman-teman. Semoga penjelasan dan kontrak perkuliahan ini bisa diperti dan silakan tentu saja kalau ada pertanyaan bisa diajukan baik melalui email maupun seandainya kita nantinya mempunyai grup untuk forum komunikasi kita bisa manfaatkan grup tersebut. Baik, terima kasih. Maka kita akan segera masuk ke dalam materi untuk bisa membahas pemulai perjalanan kita dalam kelas rekayasa perangkat lunak ini. Terima kasih telah menonton!